Intro Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah terakhir Pertama, sebenarnya wahami itu disembahkan dengan masyarakat pada siapanya Betulkah beri masalah dan siapa masalah yang dimaksud? Terima kasih Pertanyaan pertama wahabi Wahabi ini sudah tidak asing lagi Dan sudah menjadi rahasia umum Bahwa kelompok wahabi ini nisbar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najiti Jadi diambil dari nama ayah pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najiti Dan ini bukan aliran salaf Karena wahabi ini baru muncul ke sekarang kira-kira berusia 200 tahun Hanya mereka ini memang senang ngaku-ngaku salaf Yang ngaku aja mereka ini salaf Tapi ya ajaran-ajarannya bukan dari salaf Pandangan-pandangan wahabi Yang berbeda dengan mayoritas umat Islam Itu sebagian besar itu dari abad ke-8 Hijriah Yaitu Syekh Ahmad Ibnu Taimiyah Syekh Ibnu Taimiyah Yang hidup akhir abad ke-7 Awal abad ke-8 Hijriah Setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini Meninggal Kemudian ajarannya juga habis Kecuali hanya beberapa muridnya yang mengikuti Setelah itu punah Lalu kemudian diangkat kembali Pada abad ke-12 Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najiti Walhasil Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najiti Dalam ajaran-ajaran wahabi ini Sanatnya terputus kepada Syekh Ibnu Taimiyah Terputus Karena terputus selama 600 tahun Dan ini hanya mentok dari Syekh Ibnu Taimiyah Sebelum Ibnu Taimiyah Ajaran itu tidak ada Karenanya ya bukan ajaran salaf sebenarnya Hanya mereka suka mengaku-ngaku salaf Kalau salaf yang asliya Masa 4 itu Yang ada sekarang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Itu yang benar-benar salaf Kalau yang kita ikuti ini Memang Ahlus Sunnah wal Jamah Itu memang selalu istiqomah Konsisten dengan ajaran salaf Jadi begitu Yang kedua Ini orang-orang yang tersebut Kita mempunyai isbat-isbat Isbat zahir Apakah betul konsep ini dari salaf Atau wahabi padanya-padanya sendiri Isbat zahir Itu bukan dari salaf ya Jadi masalah Jadi begini Di dalam Al-Quran dan hadis Berkaitan dengan azat-azat Allah Itu istilahnya ada ayat-ayat Atau hadis-hadis mutasyabihat Ayat atau hadis mutasyabihat itu Artinya ayat atau hadis Yang tidak jelas maknanya Maknanya tidak jelas Kemudian kebalikan dari mutasyabihat Ada ayat-ayat atau hadis-hadis Muhkamah Muhkamah ini artinya Ayat-ayat atau hadis-hadis Yang jelas maknanya Tidak menimbulkan keganjilan Di dalam hati Ini Muhkamah Nah Menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini Umat Islam Ini Ada tiga pendekatan Di kalangan umat Islam Apa pendekatannya Ahlu sunnah wal jamaah Menyikapi ayat mutasyabihat Pendekatannya ada dua Ada pendekatan tafwid Ada pendekatan ta'wil Ta'wil itu artinya Menyerahkan makna ayat mutasyabihat itu Sesungguhnya hanya Allah yang mahatau Itu tafwid namanya Ta'wil Ta'wil artinya Mengarahkan ayat atau hadis itu Pada makna yang tidak zahir Pada makna yang tidak zahir Karena ada dalil Itu namanya ta'wil Misalnya seperti Ar-Rahmanu alala arash istawa Tuhan yang maha pengasih Beristiwa kepada arash Atau beristiwa di atas arash Kalau ulama salaf Mayoritas ulama salaf Istawa itu pendekatannya tafwid Artinya apa Hanya Allah yang mengetahui makna tafwid Makna istawa Istawa ini hanya Allah yang mengetahui maknanya Ini kalau yang tafwid Ada yang ta'win Kalau yang ta'win bagaimana Istawa ini artinya Allah berkuasa kepada arash Ini dua pendekatan Lalu ada pendekatannya Kelompok mujassimah atau musyabihat Yang sekarang diikuti oleh wahabi Wahabi menyebutnya ini Dengan sebutan isbat Menetapkan Kata wahabi Istawa ini artinya Allah duduk-duduk Bersemayam di atas arash Ini kata mereka Ini Ini isbat ini Ini pendekatan orang wahabi Mengapa mereka menyebut isbat Mereka untuk menyendir Bahwa golongan yang melakukan tafwid atau ta'wil Ini berarti ta'til Atau menafikan terhadap ayat mutasyabihat Sebenarnya bukan ta'til Bukan meniadakan Bukan menafikan Tetapi bagaimana Itu konteksnya Menyucikan Allah Dari menyerupai makhluk Dan menyucikan Allah Dari memiliki kekurangan Yang disebut dengan tanzeh Sebenarnya itu Jadi bukan isbat Isbat itu bukan dari ulama salaf Tetapi dari orang-orang mojasimah Kalau yang dari para sohabat Kalau yang generasi sohabat Itu antara ta'wil dengan tafwid Ini contoh misalnya Di dalam ayat kursi Ada ayat Kursinya Allah Itu mencakup langit-langit dan bumi Kursi ini kalau diartikan Secara Zahir Itu artinya ya Mungkin kursi tempat duduk begini Yang namanya kursi kan tempat duduk Kursinya Allah Mencakup langit dan bumi Tapi ternyata ada ulama salaf Ibnu Abbas Menafsirkan Yang dimaksud kursi disini adalah Ilmu Ilmunya Allah Jadi ta'wil maupun tafwid Yang diambil oleh Ahlus sunnah wal jamaah Itu sebenarnya Itu warisan Pendekatan Yang dilakukan oleh para sohabat Dan murid-muridnya Itu yang kita ambil Jadi kursi aja Ini riwayat di dalam Imam Bukhari ya Imam Bukhari Mari wayatkan Kursi itu maksudnya Ilmunya Allah Ini kata Ibnu Abbas Itu yang kita Kita ikuti Dan banyak contoh-contoh Ta'wil Atau Iswat Atau tafwid Yang terjadi perbedaan Di kalangan Umat Islam Antara Ahlus sunnah wal jamaah Di satu sisi Dengan kelompok wahabi Di sisi yang lain Nah karena pendekatan ini Maka Ahlus sunnah wal jamaah Menegaskan Ketika Menafsirkan Ayat Istawa Istawa itu Maknanya dua Apa Yang pertama Hanya Allah Yang mengetahui Maknanya Ini ulama salaf Atau ulama sebagian Ulama salaf Dan mayoritas Ulama belakangan Ulama ulaf Istawa itu Artinya Allah menguasai Arash Allah yang mengatur Arash Kalau wahabi Mengertikan Allah bersemayam Bertempat di Arash Itu wahabi Kalau ahlus sunnah Tidak mau pada itu Mengapa Karena Allah Mahasuki dari tempat Dan Allah Tidak butuh Pada tempat Itu namanya Keyakinan Ahlus sunnah Dan ini Keyakinannya Umat islam Yang selalu Menebarkan Kedamaian Menyebarkan islam Kemana-mana Dan ini Keyakinannya Para pejuang islam Termasuk Sultan Salahuddin Al-Ayubi Yang ketiga Muncul di tengah Masyarakat Stigma Bahwa Buru Buru Tutak ilmu Itu kemadinah Dan Islam itu Kembali kemadinah Bagaimana Sebenarnya Kemahaman Hadis Bahwa Islam itu Kembali kemadinah Yang dimaksud islam Kemarin Memutuskan Jamaah haji Hanya 60 ribu orang Padahal Konser musik Di Riyad Di Saudi Arabia Di Riyad Ibu kotanya Saudi Itu dihadiri 65 ribu orang Ini wahabi Nah Ya memang Madinah Dan Mekah Ini memang Ahlus sunnah Waljamaah Dan Dari dulu Dari dulu Memang Orang yang Konsisten Dengan Ajaran Islam Yang penduduk Mekah Madinah Sampai sekarang Itu bukan Wahabi Dan bukan Murni Wahabi Bukan Murni Wahabi Jadi Yang kedua Juga perlu Berkaitan Dengan Masalah ini Orang-orang Wahabi Sering Menyebarkan Isu-isu Kalau memang Wahabi Itu salah Mengapa Mekah Dan Madinah Dikuasai Wahabi Ini persoalan Politik Berkuasa Itu masalah Politik Bukan masalah Dalil Justru Di akhir Zaman Hadis-hadis Akhir Zaman Umat Islam Ini Dianjurkan Melakukan Murabatah Menjaga Pertahanan Umat Islam Di Syam Syam Itu mana Syam Itu Palestina Syam Itu Baital Magnis Dan Sekitarnya Mengapa Karena Negeri ini Yang memang Berusaha Direbut Oleh orang-orang Yahudi Berusaha Dihancurkan Dan Ini Berdirinya Negara Israel Negara Israel Itu atas Ijen Raja Saudi Dulu Yang pertama Kali Memberikan Pengakuan Israel Itu Raja Saudi Raja Abdul Aziz Dan Dan Ini Orang Palestina Dan Sekitarnya Justru Orang-orang Sufi Ini Akhir Zaman Akhir Zaman Itu Memang Ada Kitab-kitab Ya Kitab-kitab Fawba Ilusham Yang Menerangkan Tentang Hadith Keutamaan Negeri Syam Di Akhir Zaman Ini Kita Justru Dianjurkan Untuk Kembali Ke Syam Mengapa Ke Syam Karena Ahlu Lahak Tempatnya Disitu Tempatnya Disitu Dan Mereka Rata-rata Ya Para Sufi Memang Orang-orang Sufi Orang-orang Bermalahan Ya Masalah Yang Tadi Itu Makan Bukan Wahabi Itu Bukan Tidak Mengarah Pada Wahabi Tapi Orang Yang Memang Benar-benar Menjaga Ajaran Islam Pakai Jilbab Dan Segala Macam Tinggal Di Mekah Madinah Di Saudi Di Luar Mekah Madinah Itu Sudah Gak Pakai Bahkan Sekarang Ini Saudi Arahnya Ke Liberal Dulu Di Arab Saudi Sebelum Putra Mahkota Yang Sekarang MBS Itu Ada Hayatul Amri Bil Ma'ruf Wannah Yanyil Mungkar Lembaga Amar Ma'ruf Nah Mungkar Sekarang Ini Diganti Dengan Hayatul Tarfih Lembaga Hiburan Amar Ma'ruf Nah Mungkar Dihapus Diganti Dengan Hiburan Jadi Seperti Itu Assalamualaikum Assalamualaikum Walau Assalamualaikum Wahabi Seling Mempermasalahkan Bahwa Imam Al-As'ari Seorang Muqtazilah Apa Benar Bahwa Seorang Muqtazilah Imam Al-As'ari Ini Asalnya Memang Muqtazilah Karena Setelah Berusia Sepuluh Tahun Ayahnya Meninggal Dunia Lalu Ibunya Dinikahi Ulama Muqtazilah Tapi Setelah Berusia 40 tahun Beliau Keluar Dari Muqtazilah Dan Membela Ajaran Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Dan Ini Gak Masalah Gak Masalah Walaupun Beliau Asalnya Muqtazilah Lalu Membela Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Mengapa Mengapa Karena Di dalam Hadith Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bersabda Innallaha Layu'ayyidu Haddadin Birrajulil Fajir Sesungguhnya Allah Benar-benar Akan Menguatkan Agama Ini Sebab Laki-laki Yang Jahat Siapa Contohnya Laki-laki Jahat Pada Masa Sohabat Sayyidina Umar Bin Khattab Asalnya Musuh Islam Nomor Satu Begitu Beliau Masuh Islam Menguatkan Agama Islam Nah Imam Al-Ash'ari Asalnya Muqtazilah Begitu Beliau Keluar Dari Muqtazilah Membelah Ajaran Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Akhirnya Apa Orang-orang Muqtazilah Ditumpas Oleh Murid-murid Beliau Dan Yang Mampu Menghadapi Muqtazilah Ini Hanya Asyairah Sekarang Ini Muqtazilah Sudah Tidak Ada Tetapi Yang Membawa Yang Mengadopsi Metodologi Pemikiran Muqtazilah Itu ada Siapa Syiah Dan yang Mampu Melawan Syiah Itu Biasanya Orang Asyairah Saya Saya Ini Beberapa Kali Di Indonesia Diundang Debat Melawan Syiah Yang Undang Siapa Panitianya Orang Wahabi Mengapa Wahabi Wahabi Gak berani Melawan Syiah Akhirnya Kita Orang Asyairah Diminta Melawan Wahab Diminta Untuk Melawan Syiah Jadi Begitu Ya memang Asalnya Ya memang Orang Muqtazilah Tapi Gak apa-apa Kan Orang Yang Bertobat Dari Dosa Seperti Orang Yang Tidak Punya Dosa Dihapus Oleh Dosa-dosanya Sebelum Imam Asyairah Ini Tampil Orang Orang Ahlus Sunnah Ini Hanya Mampu Membela Diri Tidak Bisa Tidak Bisa Melakukan Perlawanan Karena Gak Tahu Rahasia Pemikiran Muqtazilah Tetapi Setelah Imam Asyairah Keluar Akhirnya Bagaimana Muqtazilah Dibongkar Dari Dalam Oleh Beliau Akhirnya Orang Muqtazilah Kalah Orang Muqtazilah Ini Hanya Bisa Dikalahkan Oleh Orang Asyairah Muqtazilah Ini Memang Pemikir Yang Paling Hebat Pada Waktu Itu Oleh Imam Asyairah Dikalahkan Itu Karnanya Orang Orang Syiah Orang Zaidiyah Orang Khawarij Logika Yang Dipakai Itu Logika Muqtazilah Tetapi Ketika Berhadapan Dengan Asyairah Mereka Kalah Mengapa Kita Diajarkan Oleh Imam Asyairah Dan Murid Murid Itu Sama Sekali Tidak Benar Itu Gosip Itu Hoax Isu Isu Dan Ini Kata Wahabi Bukti Bahwa Imam Asyairah Keluar Dari Masyairah Asyairah Lalu Kembali Salafi Kitab Al-Ibana Kitab Al-Ibana Padahal Kitab Al-Ibana Naskah Yang Asli Tidak Ada Naskah Yang Ada Tidak Ada Yang Otentik Dan Naskah Yang Diterbitkan Oleh Wahabi Itu Suri Tahrif Cuma Tidak Ditahrif Semua Ini Payahnya Wahabi Mengapa Di dalam Al-Ibana Yang Dijadikan Dasar Oleh Wahabi Al-Ibana Terbitan Wahabi Di Saudi Halaman 116 Ketika Menafsirkan Istawa Katanya Allah Itu Beristiwa Di Arash Tapi Tidak Berdiam Lama Tinggal Tapi Tidak Lama Katanya Tinggal Di Arash Tapi Tidak Lama Sebentar Ini Halaman 116 10 Halaman Kemudian 126 Istawa Itu Tidak Punya Makna Allah Tinggal Di Arash Allah Tidak Tinggal Di Arash Di Depan 116 Tinggal Tapi Sebentar 126 Tidak Tinggal Artinya Apa Wahabi Ini Hanya Sempat Melakukan Distorsi Merubah Mentahrif Di Depan Belakang Lupa Tidak Ditahrif Sama Mereka Ini Bodohnya Mereka Curang Tapi Tidak Sempurna Curangnya Akhirnya Ketahuan Ini Mereka Jadi Tidak Betul Itu Kalau Imam Ash'ari Ini Keluar Dari Mu'tazilah Keluar Dari Ash'ari Lalu Ikut Wahabi Sama Sekali Tidak Betul Tidak Betul Karena Riwayatnya Tidak Ada Riwayat Dari Murid Murid Dari Ulama Ahlus Sunnah Tidak Ada Itu Isu Isu Orang Wahabi Sekarang Isu Isu Modern Itu Isu Isu Dulu Tidak Ada Perbedaan Perbedaan Contoh Kita Setelah Solat Zikir Jahar Mereka Tidak Pakai Zikir Jahar Itu Masalah Furuk Kemudian Ada Yang Masalah Akidah Apa Contohnya Kita Ini Sifat 20 Mereka Tauhid Rububiyah Uluhiyah Ini Masalah Akidah Kemudian Kita Ini Berwasilah Melakukan Tawasul Tabaruk Istiqatah Mereka Pakai Konsep Tauhid Uluhiyah Gada Tawasul Gada Tabaruk Gada Istiqatah Ini Perbedaan Masalah Usul Masalah Akidah Dan Di Dalam Masalah Ini Tidak Ada Toleransi Gada Toleransi Kalau Masalah Akidah Mengapa Di Dalam Akidah Dalil Itu Yang Digunakan Harus Dalil Qat'i Dalil Yang Dipastikan Benar Bukan Hanya Sangkaan Kuat Benar Nah Ketika Suatu Golongan Atau Orang Keluar Dari Dalil Qat'i Maka Otomatis Mereka Menjadi Aliran Sesat Karenanya Kita Ahlus Sunnah Wal Jamah Meyakini Wahabi Ini Termasuk Kelompok Yang Sesat Dan Menyesat Kan Itu Akidah Sebenarnya Jadi Bukan Masalah Furu'iyak Bukan Karena Kita Ini Konsepnya Sifat 20 Mereka Rububiah Mereka Tauhid Asma Wasifat Lalu Kita Ini Bertawasul Bertabaruk Istighathah Mereka Konsepnya Tauhid Rububiah Uluhiyah Ini Perbedaan Masalah Usul Sebenarnya Masalah Akidah Bukan Masalah Furuk Dan Tidak Ada Toleran Di Dalam Masalah Ini Wallah 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 Tauhid Tauhid Tauhid